Nafas dulu. Lantunan lagu Indonesia Raya membuka ajang apresiasi TNI-AD sebagai juara umum ASEAN Army's Rifle Mead 2016. Lomba menembak internasional ini diikuti 10 negara dari Asia Tenggara. 61 prajurit diturunkan untuk mengikuti kompetisi. Terdiri dari 37 prajurit menembak dan 24 prajurit pendukung. Ketika kompetitor gunakan senapan impor, kontingan Indonesia dengan bangga gunakan produk dalam negeri. Sejumlah senjata buatan Pindad seperti senapan SS2V1 dan SS2V2 jadi andalan. Kita bisa langsung mendapatkan koreksi, bisa langsung mendapatkan masukan agar nanti produk PT Pindad akan lebih baik lagi untuk mendukung TNI kita, yang sangat kita cintai. ASEAN Army's Rifle Mead 2016 digelar sejak 21 November hingga 7 Desember 2016 lalu di Filipina. Indonesia menjadi juara umum untuk ke-11 kalinya dari 26 penyelenggaraan sejak 1991. Tahun ini Indonesia meraih 21 medali emas, 15 perak, 14 perunggu dan 6 trofi. Unggul dari Thailand di posisi kedua dan tuan rumah Filipina di posisi ketiga. Dari 26 pertandingan, Indonesia 11 kali menang. Mengapa? Karena di dada mereka semuanya terukir jiwa patriot yang tidak mau bangsanya dilecehkan oleh siapapun juga. Jadi mereka berjuang mati-matian untuk tahun 2021. Untuk mengapresiasi para prajurit, PT Pindad menghadiahkan uang tunai 1 miliar rupiah, sedangkan TNI 500 juta rupiah. Anjana Demira, Javriel Abah melaporkan untuk NET.